Oke, jadi sekali lagi, tadi ada berapa cara yang sudah saya ajarkan untuk melihat reliability OpoTest itu bisa dengan apa? Cara pertama. Retest and retest. Retest and retest. Menggunakan soal yang sama ya. Sama. Hasilnya dikorelasikan, menggunakan rumus Pearson Product Moment. Kalau berkorelasi, berarti berarti itu dikorelasikan si tesnya itu adalah tes yang reliable. Cara yang kedua. Paralel tes ya. Sama tes and retest, cuma menggunakan soal yang relatifly similar gitu. Yang berbeda. Relatifly similar gitu. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama dan kedua itu memiliki kelemahan. Kelemahannya itu tidak praktikal. Tidak praktikal gimana? Di awal kita sebutkan bahwa salah satu kriteria OpoTest itu, salah satu kriteria OpoTest itu harus praktikal. Bayangkan Anda harus retest dan retest. Si anak itu bisa, kuno itu tes day, tes day sih. Try out day, try out day. Kan bosan gitu kan. Bisa aja ngerjainnya juga asal-asalan. Atau karena soalnya udah tahu, jadi gampang. Itu sih kekurangannya tidak praktikal. Sebenarnya bisa sih satu kali tes untuk melihat apakah suatu soal ini reliable atau enggak. Kita bisa menggunakan satu kali tes itu dengan cara metode split half. Artinya, misal saya ngetes 23 orang ini. Saya kasih 10 soal, misal. Untuk menentukan reliable atau enggaknya, saya bagi dua, misal. Bagi duanya bisa ganjil genap. Bisa awal-akhir. Jadi untuk mengkorelasikan, memasukkan kerumus X, Z-nya itu, ini X-nya, misal. Soal yang ganjil, misal saya sebut X. Soal yang genap, ini sebut Y. Halo? Halo, Pak? Hah? 7.18? Konci mobil. Di kamar 7.18? Sekali lagi. Ini metode yang ketiga, yaitu dengan metode membelah dua. Membelah duanya bisa ganjil genap, bisa awal-akhir. Nah, caranya gimana? Kalau mau ganjil genap, jumlahkan saja soal yang ganjil-ganjil. Sampai jumpa di kamar hotel, kok di bawah? Kok di bawah? Tidak di bawah? Tidak jemput tadi? Tidak. Tidak walaupun? Opi dulu. Tidak walaupun? Nyesok atau? Sok. Tidak walaupun? Baru duit? Baru duit? Pak. Maaf terganggu lagi. Sekali lagi, Anda kalau tidak ingin tes and retest, ini bisa menggunakan satu kali tes. Caranya, hasil skor ujiannya kita belah dua. Seperti ini. Misalnya, di belah dua ganjil genap, berarti kita, ini saja, soal-soal yang ganjilnya kita jumlahkan nilai ganjilnya. Berarti soal nomor satu, kemudian soal nomor tiga, soal nomor lima, tujuh, dan sembilan. Ini soal ganjilnya. Oke, karena dengan Excel, kita dengan mudah seperti ini. Kita cek. Ini dari penyembuhan soal ganjilnya. Sekarang, soal genapnya. Nah, kita jumlahkan. Sam, 2, 4, 6, 8, 10. 4 dengan 4, 8, benar. Tiga dengan dua, lima, berarti udah benar. Oke. Nah, dengan metode belah dua gini, kita tinggal masukkan ke rumus Pearson. Rumus Pearson. Set. Masihannya adalah, ini R-nya ya. 0, negatif, nomor satu. Tapi kalau udah benar-benar dua seperti ini, ini belum selesai perhitungannya. Kita harus hitung lagi menggunakan rumus yang namanya rumus Spearman-Brown. Jadi, udah diketahui R ini, kita harus menggunakan rumus Spearman-Brown. Bukan Superman ya. Nah, Spearman-Brown ini, kenapa kita harus menggunakan rumus Spearman-Brown ini? Supaya si nilai R-nya ini kita adjust lagi. Adjust seperti apa? Kan ini baru nilai R setengah. Nilai reliability-nya baru setengah. Karena kita bagi dua. Ini masih nilai R setengah-setengah. Saya rumusnya Spearman-Brown itu seperti apa ya? Saya coba lihat di internet. Mudah-mudahan ada Spearman-Brown. Ini ternyata. Oke. Saya akan share. Ini rumus Spearman-Brown. Nah, ini nih. 2 R setengah per 1 R ditambah setengah. Ini rumus Spearman-Brown-nya. HH, ini RH. Ya, inilah. Sama aja. Nah, ini adalah rumus Spearman-Brown-nya. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Ke hasil perhitungan yang split half tadi. Nah, ini tuh baru R setengah. Ini tuh sebenarnya R ini baru R setengah. Karena kita bagi dua kan. Nah, untuk dimasukkan ke... Saya copy deh rumusnya. Supaya Anda bisa lihat. Mana ya cara ngopinnya ya. Oke, saya snip. Oke. Insert, insert, insert. Mana insert picture? Mana? Halo? Bisa bantu saya lihat insert picture? Oh, ini. Oke. Nah, setelah dikorelasikan dengan rumus Pearson-R. Kita harus hitung lagi menggunakan rumus Spearman-Brown. Yaitu rumusnya ini. Adjusted R. R ini adalah R setengah. Sekali lagi, R ini adalah R setengah. Karena apa? Karena kita bagi dua. Nah, untuk dimasukkan ke rumus ini berarti gimana? Dikali dua. Kali dua. Dikali ini kan? Minus 0,7. Dibagi berapa? Satu ditambah minus 0,10. Sekian. Oke. Seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Hasil ini. Ini berarti low ya. Tingkat reliability-nya gitu. Paham? Iya. Kalau kita lihat di tabel... Di tabel apa? Di tabel critical R. Apakah berapa ini berarti degree of freedom-nya? Nah, degree of freedom-nya berapa kalau kita mau melihatnya di tabel R? 21. 21. 21 ada nggak di sini? Kalau kita lihat. 21. Berarti mana ya? Ini kan? 0,413. Artinya, di soal ini, tingkat reliability-nya 0,413. 0,413. 0,413. Tiga. Tiga. Artinya ini tidak reliable soal gitu. Paham? Ini dengan metode split up. Gitu. Tiga. 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 Sangat kecil. Nah, masalahnya split up ini saya juga menemukan masalah. Karena apa? Kalau kita gunakan pembelahannya awal-akhir, kan ini ganjil genap ya. Kalau kita menggunakan pembelahan awal-akhir, seperti ini ya. Ini awal. 5 soal pertama ini nilai soal yang awal. 6, 7, 8, 9, 10. Kita jumlahkan lagi. Salam. Tuh. Si nilai Pearson R-nya itu biasanya beda dengan yang pembelahan. Ganjil genap. Kalau kita korelasikan seperti ini. Nilainya jauh. Kalau kita masukkan ke rumus Firman Brown juga. 2. Kali R setengah dibagi 1 plus R setengah. Dulu hasilnya jauh. Kalau dengan ini, ini jadi reliable. Nah, ini saya pun masih bingung. Nantilah tanyakan ke dosen statistik ke kalian. Bisi saya sesat. Tanyakan ke dosen statistik, Pak. Ternyata Bapak dulu bisa merangin reliability. Salah. Tapi saya sudah uji lagi. Dengan cara yang lain. Nanti saya ajarkan satu cara terakhir. Ternyata kalau diuji dengan cara yang terakhir ini, hasilnya sama dengan yang ini. Hasilnya sama dengan yang ini. Dengan yang ganjil genap hasilnya. Jadi saya cenderung ke yang ganjil genap pembelahannya. Pada satu cara lagi itu ada. Dengan satu cara itu, Validity-nya sudah keluar. Reliability-nya nilainya sudah keluar langsung. Tingkat kesulitan soal sudah keluar. Daya pembeda sudah keluar. Jadi nanti itu, Pak. The ultimate way. Ada cara terakhir yang semua item validity ini sudah keluar hasilnya. Kita harus menghitung seperti ini. Tapi kan tetap saya harus mengenalkan Anda bahwa cara-cara konvensionalnya seperti ini. Ada pertanyaan? Sejauh ini? Berarti caranya ada empat ya, Pak? Banyak. Bukan empat. Benarnya. Nah ini tuh cara untuk... Ini kan bisa dibelah dua. Kalau yang bisa dibelah dua itu berarti soalnya harus genap. Bayangkan kalau soalnya sebelas bisa dibelah dua enggak? Ya enggak. Nanti ada yang soal lima, ada yang soal enam. Nah bagi yang soalnya ganjil, rumusnya beda lagi. Terus ini tuh rumus untuk soal mana, Pak? Oh ini tuh rumus untuk soal objektif. Misal multiple choice, true and false. Baru bisa dengan rumus ini. Kalau soalnya urayan, rumusnya ini beda lagi. Suka atau tidak suka, nyawa ya, nak. Dengan siapa Anda ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris? Jurus siapa? Jadi ada pelajaran matematik seperti ini. Ini saya baru ngajarin yang untuk soal yang objektif. Nanti untuk soal yang urayan, minggu depan insya Allah. Kita belajar ngetes reliability yang soalnya urayan. Ini question? Paham atau bingung? Ini kabar tanya itu paham atau bingung? Masih kabar. Masih tinggung pernah, Pak. Masih bingung, Pak. Memproses. Delay. Oke, untuk memastikan paham atau enggak, berarti Anda harus latihan. Latihan lagi berarti ya? Silahkan. Apa? Tapi kasih tahu caranya yang cepat, Sir. Nanti. Caranya yang cepat, cepatnya apa? Yang cepat. Gimana, Elsa? Yang pakai rumus Excel gitu misalnya. Kan kemarin juga udah ngitung satu-satu jol salah, terus ada yang dua detik doang caranya. Iya, sekarang pakai Excel kan? Silahkan aja hitungnya pakai Excel. Enggak harus hitung manual. Menggunakan rumus Pearson Product Moment, silahkan pakai Excel saja. Tapi Anda tahu rumus dasarnya itu sih. Ini kan pakai Excel. Iya. Silahkan aja pakai Excel. Nanti dikasih tahu lagi cara. Kalau yang kemarin berarti udah enggak usah di apa-apain aja, Sir. Soalnya kan ini ada tugas lagi. Perbaiki dulu. Nah, perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Berarti hanya perbaiki yang kemarin ya, Sir ya? Sama ini. Perbaiki yang kemarin. Perbaiki dulu, Sir. Sebelum konser. Itu perbaiki. Kemudian Anda bikin tiga data yang test and retest. Paralel sama lead half ya. Responden. Test takersnya sama, 30 aja. Soalnya 10 aja cukup. Paham? Berarti X1 sampai X10 gitu, Sir. Masa reliability dihitung X1 sampai 10? Kan 10 soal katanya. Iya, kan Xnya hanya 1. Enggak ada X1, X2. Kan ini enggak menghitung per item. Kalau reliability. 30 siswa ya? Hah? Ya, 30 siswa. Kalau test and retest, Xnya berarti tes pertama. Ynya? Tes yang kedua. Kalau yang paralel, Xnya tes yang A. Ynya tes B. Kalau speed half, Xnya kan bisa jumlah ganjil atau jumlah? Genap. Jumlah awal. Awal gitu kan. Ynya bisa jumlah genap atau jumlah? Akhir. Akhir. Kan gitu. Enggak ada X1, X2 di sini. Kalau reliability. Jadi kalau ngomongin reliability, kita reliability per satu soal. Tapi kalau validity, kita bisa ngomongin validity per satu soal, per satu set, atau per item. Per soalnya gitu. Per satu soal. Per test. Maksudnya per satu rumpun soal gitu. Kalau reliability. Enggak per item hitungnya. Paham ya? Ini contohnya nanti saya upload ke LMS. Apa saja yang harus saya upload? Semuanya, Sir. Semuanya saja. Termasuk nambahin kapasitas upload-uploadannya, Sir. Yang saya upload itu, berarti tabel reliability ini, kemudian apa lagi? Tabel critical R. Kalkulator tadi ya? Critical R-nya ya? Kemudian apa lagi? Kalkulator tadi ya? Cukup ya? Segitu? Iya, Sir. Videonya? Videonya mungkin. Kalau kejauhan nanti saya ini rapat, udah telat saja. Oh ya, ya, Sir. Iya, Sir. Kenapa itu telat? Iya, kan sampai itu. Enggak. Enggak, Sir. Gak apa-apa, Sir. Gak apa-apa, Sir. Gak apa-apa, Sir. Gak apa-apa, Sir. Selibur, Jumat kemarin? We demand free time for weekend. Kita udah nolak Zoom kelas karena weekend loh, Sir. Jadi kapan ini harus make up? Hari Selasa. Ya itu harus dengan kelas C, kalian ngomong. Kelas C dan D, Musawara. Iya, nanti Musawara, Sir. Nanti dikabari lagi itu, Pak. Kalau udah dikabari, Pak. Diskusi. Ya udah. Pokoknya harus ada... Eh, kemarin? Itu gak? Isi absen gak? Yang waktu libur? Isi. 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 Ada yang isi, ada yang enggak, ya? Iya, Pak. Saya gak ngisi. Iya, Pak. Yang waktu libur berarti nanti saya harus cek ulang daftar hadirnya. Cek ulangnya kapan? Ya itu pas make up. Pas make up berarti itu dianggap mengganti pertemuan yang waktu libur. Nanti saya absennya secara manual kok saya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Gak. Beri area dengan angka-angka. Silahkan. Ini salah satu. Terima kasih, Pak. Tidak ada pusing-pusing. Tidak beri area. Pusing-pusing itu kalau menurut orang Malaysia justru bertamasya. Oh iya, jalan-jalan ya mereka. Jalan-jalan. Kota kita juga jalan-jalan, Sir. Ya sudah ya, ini saya malu dengan yang bayarin hotel saya, tapi saya rapatnya telan. Iya, Sir. Iya, Sir. Sangat rapat, Sir. Bayar tinggi, rapat. Besok-besok gak apa-apa loh, Sir. Langsung 7.30 berangkat. Ijin, Pak. Ijin apa? Oke deh, itu aja. Nanti tunggu upload dan file dari saya. Kalau sudah di-upload, silahkan dikerjakan. Meanwhile, sebelum saya nge-upload, benerin dulu ya. Kemarin. Baik, Sir. Insya Allah, Sir, siap. Thank you for joining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.